Intro Kisah perjalanan Mualaf kali ini datang dari Ashley Pearson Han Ia berasal dari negara bagian Arkansas, Amerika Serikat Ashley merupakan salah satu perwakilan World Hijab Day dari Amerika Ashley mengungkapkan perjalanan Mualafnya di akun YouTube Trifty Kurota Aini yang merupakan perwakilan World Hijab Day dari Indonesia Ashley mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat pada tanggal 2 Juni tahun 2020 Ramadan tahun ini sangat baik, ada beberapa kali aku tidak minum dan makan sama sekali saat itu lebih sulit, tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik, tuturnya Ashley menceritakan waktu puasa di Arkansas, Amerika Serikat cukup panjang Aku biasanya bangun jam 3 atau 4 pagi untuk makan dan aku sempat persiapkan makanan dan makan biasanya saya tidur lagi buka puasa biasanya sekitar jam 8 malam, ujarnya Trifty bertanya apakah bulan puasa ini membuat Ashley merasa kesulitan karena tidak boleh makan dan minum untuk waktu yang lama dan menurut Hijab Bercantik, kesulitannya adalah dia kerap lupa jika sedang berpuasa Aku berusaha untuk tidak jalan ke dapur aku juga berusaha untuk menghindari air minum karena aku khawatir minum secara tidak sengaja karena lupa lagi puasa, jelasnya Caranya agar tidak ingat dengan haus dan lapar adalah dengan menyibukkan diri dan beraktifitas Menjadi wanita muslim di Amerika, Ashley pun menceritakan pengalamannya Amerika adalah negara besar, akan berbeda tergantung tempat kemana kamu pergi jadi tempat di mana aku tinggal, ada populasi muslimnya tapi di wilayah selatan akan lebih jarang bertemu dengan orang muslim, jelasnya Wilayah tempat tinggal Ashley juga ada area tertentu yang ada umat muslimnya dan sebaliknya Ketika ia pergi ke supermarket, ada beberapa wanita yang menatapnya karena melihatnya memakai hijab karena mereka tidak pernah melihat wanita pakai hijab atau sejenisnya Ashley memutuskan memeluk agama Islam pada Juli tahun 2020 Keputusannya itu bermula ketika pada suatu hari ia pergi ke kampusnya dan melihat pengumuman tentang sebuah program mahasiswa Amerika dengan mahasiswa internasional Aku berpikir itu sangat keren, pengalaman seru dan bertemu dengan teman-teman baru Belajar sesuatu dan mengajarkan mereka sesuatu, itu adalah sebuah program mentorship di mana hanya dibutuhkan bicara dengan mereka seminggu sekali Kamu juga bisa kirim email dan bertemu, imbuhnya Saat Ashley mengikuti program tersebut, ia melihat sekelilingnya dan ada dua orang wanita yang berhijab Ashley pun berkenalan dengan wanita berhijab itu yang merupakan mahasiswi S2 dari Arab Saudi Aku sering berbicara tentang agama dan belajar banyak dari dia selama dua tahun bersamanya Aku sering bertanya banyak hal Berdasarkan obrolan dengan mahasiswi S2 dari Arab Saudi tersebut Ashley kemudian tertarik menghadiri acara World Hijab Day yang digelar setiap tanggal 1 Februari Dia juga ingin tahu lebih mengenai hijab, bahkan dia menonton Youtube dan mengambil syal yang ada di lemari Aku latihan untuk memakai syal sebagai hijab Saat memakai hijab saya berusaha agar memakainya dengan rapi, aku tidak pernah merasa ragu dari sebelumnya Lanjutnya lagi Ashley kemudian mencoba memakai hijab saat pergi ke kampus Dan dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan Seperti mendapat tatapan dari pihak kampusnya dan tempat ia bekerja Mereka bertanya kepada aku dan malah ingin ikut serta dalam gerakan World Hijab Day Saya posting di media sosial dan mendapatkan tanggapan positif Terutama dari muslim-muslim lain Mereka sangat mengapresiasinya Ucapnya Setelah itu Ashley melakukan riset terhadap World Hijab Day Dia mengaku ingin menjadi ambasadornya Keinginan tersebut pun tercapai pada tahun 2017 Ashley saat itu mengikuti beberapa acara dan memakai hijab Padahal dia belum menjadi muslimah Tahun 2018 aku mau bikin acara sendiri di kampus Dan mendapatkan informasi jika agama Islam banyak disalahpahami oleh masyarakat Para anggota masjid yang ada di kampus pun membantuku Kata Ashley Ashley membuat gerakan memakai shawl atau penutup kepala dalam memperingati World Hijab Day Ia melakukan tantangan berhijab selama 30 hari selama bulan Ramadan Aku akhirnya memutuskan untuk melakukan tantangan itu Aku membiarkan rekan kerjaku tahu bahwa aku pakai hijab Ucapnya Ashley pun mencoba belajar tentang cara salat Membaca Al-Quran Bangun sahur Mendengarkan kisah-kisah islami Belajar Islam Dan mendengarkan podcast Islam Aku belajar lebih banyak dan aku ingin menyelam lebih dalam Dan akhirnya aku sangat jatuh cinta kepada agama ini Sebagian orang kaget ketika tahu bahwa saya bukan muslim Karena saya sudah kenakan hijab Kenangnya Saat itu ada yang bertanya kepada dirinya Apa yang membuatnya ragu Ia pun berpikir jika keputusannya adalah perubahan besar dalam hidupnya Aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya Lalu aku memutuskan untuk bersyahadat pada akhir Ramadan Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata Sangat luar biasa Aku bersyukur dan Allah sangat mengkaruniaiku Katanya lega Memeluk agama Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim Pastinya tak mudah untuk Ashley Pearson Han Dia pun berusaha membuat orang di sekitarnya Memahami tentang kebudayaan Islam pada saat bulan suci Ramadan Ketika berada di lingkungan kerja Teman-teman Ashley yang biasanya mengajaknya makan siang Pada momen itulah biasanya dia harus memberikan penjelasan mengenai ajaran Islam saat Ramadan Restoran mulai buka Orang mengajak aku keluar untuk makan Dan aku tidak bisa lakukan itu Seperti itu sedikit menantang Aku bersyukur cuaca gak makin panas Karena pastinya lebih menantang kalau cuacanya panas Ungkapnya seraya tertawa Sekarang Ashley telah menikah dengan kekasih pujaannya Ia pun terlihat selalu berpakaian tertutup disertai jilbab layaknya muslimah sejati Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang muwalaf brand ambasador world hijab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.